Malam itu, desa kecil yang terpencil diselimuti oleh kegelapan dan hujan lebat. Warga desa yang berani bersembunyi di dalam rumah mereka. Ketakutan oleh cerita tentang hantu raksasa yang konon berkeliaran di malam seperti ini. Dikatakan bahwa hantu raksasa itu memiliki tubuh setinggi pohon cemara, dengan mata merah menyala yang mengintai dari balik kabut. Suara langkahnya seperti guntur yang mengguncang bumi. Dan siapapun yang berani melihatnya pasti akan terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di tengah kegelapan, hantu raksasa muncul dari balik kabut. Menjulang tinggi dengan tubuh yang menakutkan. Warga desa yang melihatnya berdiri kaku. Terpaku oleh ketakutan. Hantu raksasa itu melangkah perlahan. Meninggalkan jejak lumpur yang mengejutkan. Suaranya menggelegar. Mengguncang fondasi rumah-rumah dan menambah rasa ngeri dalam malam yang gelap. Desa itu dipenuhi keheningan yang mencekam, dan tak seorang pun berani menatap mata merah menyala hantu raksasa itu. Malam itu, kisah hantu raksasa menakutkan itu menjadi nyata. Meninggalkan trauma yang tak akan pernah terlupakan di hati warga desa kecil itu. Meninggalkan trauma yang tak akan pernah terlupakan di hati warga desa kecil itu. Meninggalkan trauma yang tak akan pernah terlupakan di hati warga desa kecil itu. Meninggalkan trauma yang tak akan pernah terlupakan di hati warga desa kecil itu. Meninggalkan trauma yang tak akan pernah terlupakan di hati warga desa kecil itu.